Pemirsa sebuah benteng yang berada di kawasan desa pada Asih kecamatan Cisarua Bandung Barat Kamis pagi ambruk dan menimbun dua orang pekerja yang sedang membuat proyek kirmir saluran air Beruntung petugas dari Damkar dan kepolisian SIGAP mengevakuasi korban dan selama dua jam lamanya korban berhasil dievakuasi untuk kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat Petugas pemadam kebakaran Bandung Barat berjibaku menyingkirkan puing-puing dan material yang menimbun seorang pekerja yang tertimbun material longsoran Diketahui sebuah tebok yang berada di pinggir jalan di desa pada Asih kecamatan Cisarua Bandung Barat pada Kamis pagi ambrol dan menimpa dua orang pekerja yang sedang mengerjakan proyek kirmir saluran air yakni Ronald dan Sardi Proses evakuasi korban yang dilakukan petugas gabungan dari pemadam kebakaran dan petugas kepolisian berjalan cukup dramatis lantaran hampir seluruh badan tertimbun material longsoran Setelah dua jam lamanya akhirnya korban berhasil dievakuasi dan dibawa menuju mobil ambulan untuk dibawa ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan penanganan medis Menurut Kapolsek Cisarua para korban yang tertimbun sedang membuat kirmir dari proyek PUPR Setelah terjadi tembok runtuh Pemiliknya saudara Ncek Sutitna sehingga mengibatkan dua korban Saudara Ronald dan saudara Sardi Sementara korban luka-luka sudah dibawa ke rumah sakit Ini korbannya sedangnya sedang pekerja membuat kirmir Kebetulan proyek tersebut dari PUPR Pak ini ada unsur kesengajaan atau tidak Pak ini? Dugaan hanya kelawayan, tidak ada unsur kesengajaan Lebih lanjut Kapolsek Cisarua menegaskan jika proyek PUPR yang sedang dikerjakan di desa pada asi belum ada izin dan pemberitahuan kepada pihak kepolisian Sementara para pekerja yang terlibat berjumlah 10 orang Dua diantaranya tertimbun dan semuanya berasal dari Sukabumi Algi Muhammad Gifari, Bandung TV